Jangan lupa siapkan handset, cemilan, dan kopinya biar tambah melek dan semangat menyaksikan alur cerita kali ini. Langsung aja, Ceki Bro Film diawali dengan tokoh utama kita seorang master kumpu yang bernama Wu Ling, kita panggil saja namanya Wu, dimana Wu sedang melakukan aksinya yang membuat kagum banyak orang, termasuk anak kecil yang agak tambun dan berkaca mata bulat sambil makan es krim di tangannya. Tapi tiba-tiba di sisi lain ada segerumpulan gangster yang sedang mengejar bapak-bapak yang terlihat kaya sambil mendekat koper di dadanya entah isinya apa mungkin itu barang berharga baginya. Tapi tak sengaja gerombolan gangster itu ternyata mendorong anak tadi sampai es krimnya jatuh terinja. Hingga anak itu menangis sesenggukan sambil memegang es krim yang tinggal separuh. Karena kesal akhirnya Wu turun dari gerakan splitnya dengan sepatu yang terlihat berbeda entah apa itu kita lihat nanti. Wu pun menghampiri gerombolan gangster tadi dan bertanya siapa yang telah meninja es krim di bocah ini. Karena tidak kooperatif akhirnya Wu menghajar satu persatu dari mereka dimana pukulan dan tendangan Wu terlihat kuat sampai-sampai mereka terpental jauh. Ternyata orang yang diselamatkan adalah orang terkaya di kota ini yang bernama Jusan Lee. Kita panggil saja Pak Lee. Ketika Pak Lee merasa nyawanya diselamatkan oleh Wu, Pak Lee berinisiatif memberikan beberapa kebuah uang sebagai tanda terima kasih kepada Wu. Tapi ternyata ditolak. Ketika Wu kembali menghampiri anak kecil tadi, ada sekerombolan orang dengan mobil mewahnya yang ternyata itu adalah adik seperguruan Wu yang bernama Jiang Lee. Kita panggil saja si JJ. Kemudian Wu diajak JJ ke rumahnya yang ternyata kini dia telah sukses. Sesampainya di rumah, Wu langsung menunjukkan abu kremasi guru mereka. Yang langsung saja membuat JJ menangis sedih. Sedikit flashback ke masa lalu, dimana mereka adalah murid seorang guru yang sangat terkenal dengan kemampuan kaki besinya. Dimana setiap orang yang mewarisi juris ini akan menggunakan sepatu besi di kakinya. Dan kali ini orang yang mewarisi juris itu adalah Wu yang telah memakai sepatu besi selama 8 tahun seberat 20 kg. Dia bilang, wow. JJ sendiri sebenarnya memiliki pengalaman pahit dengan sang guru. Karena dia ketahuan mencuri sepatu besi karena iri kepada Wu yang telah ditunjuk sebagai pewaris juris tersebut. Hari itu juga, Wu diajak JJ ke tempat kerjanya. Yang ternyata, JJ adalah seorang pemimpin yang menyediakan jasa keamanan. Yang kebetulan disitu JJ kedatangan tamu yang membutuhkan seorang yang bisa menjadi pengawal pribadinya. Dan ternyata orang itu adalah Pak Lee yang waktu itu telah diselamatkan Wu. Setelah melihat satu persatu anak buah JJ, ternyata Pak Lee menuju Wu yang telah santai nangkring di atas sambil memberi makan anjing. Eh, eh, nangkring. Ah, pokoknya itulah. Kemudian JJ membutuhkan Wu agar Wu menerima tawaran ini dimana selain mendapatkan uang, Wu bisa mendapat pengalaman yang berharga ketika menjadi pengawal Pak Lee. Karena Pak Lee adalah sosok yang sangat terpandang dan terkaya di kota ini. Di mobil, Pak Lee menyampaikan alasan kenapa memilih Wu sebagai pengawal karena selain sudah menyelamatkan nyawa Pak Lee, Pak Lee sudah tahu bagaimana kemampuan Wu saat mengalahkan para gangster waktu itu. Dan juga Pak Lee melihat bahwa Wu orang yang sederhana dan tak neko-neko. Kemudian Wu diajak Pak Lee di sebuah klub malam untuk menjemput putrinya yang nantinya akan dijaga Wu. Sesampingnya di sana Wu langsung hajar teman pria wanita itu ketika mau berbuat macam-macam. Hingga babak belur. Dan inilah tuan putri terkaya di kota ini. Dia bernawa Fei-Fei yang tiba-tiba memberikan beberapa gebok uang kepada Wu untuk tidak lagi menjadi pengawalnya. Wu yang adalah master kufu yang memiliki komitmen yang kuat tentu saja tidak bisa dirayu begitu saja. Dengan terpaksa, Fei-Fei akhirnya pasrah jika mulai sekarang dia akan ditemani Wu sang pengawal berkaki besi. Keesokan paginya ketika sarapan Wu menatap curiga kepada pelayan yang melayani mereka. Di saat itu juga Wu langsung membanting seorang waiter yang memberikan minuman yang ternyata tahunya sudah keadaan luar sah. Saat Wu ingin membawa Fei-Fei ke mobil, secara kebetulan di depan ada sekelompok orang yang menatang Wu untuk berduel. Dan ketika Wu sedang berkelahi, Fei-Fei ternyata dibawa kabur oleh mobil yang misterius. Ternyata sekelompok preman tadi hanya pengalih agar Fei-Fei mudah dicuri. Disini kita bisa melihat takjub pada Wu, dimana dia mampu mengcar mobil dengan kecepatan yang luar biasa dan bergerak lincah padahal kita tahu dia menggunakan sepatu besi seberat 25 kg. Wu pun berhasil menyusul mobil si penculi dan berdiri menghalangi jalannya. Yang bukannya menghindar, Wu berlari, melompat, dan menghujam si sopir dengan tendangan mautnya. Akhirnya Wu berhasil menyelamatkan Fei-Fei dan membawa pulang dengan selamat kembali ke rumahnya. Di rumah, Fei-Fei berterima kasih atas tindakan Wu yang menyelamatkannya dan bertanya bagaimana Wu tahu jika pelayang itu adalah seorang penjahat. Wu menjelaskan bahwa saya setelah belajar kungfu bertahun-tahun, jadi istrinya cukup tajam untuk melihat tingkah laku dan gerak-gerik seseorang. Singkat cerita, Wu dipanggil Jeze di suatu tempat. Atas perintah bus besarnya, disitu Jeze meminta Wu berhenti dari pekerjaannya. Ketika ditanya kenapa, Jeze menjawab, lakukan saja. Karena sudah diberi amanah kepada Pak Li untuk menjaga Fei-Fei sebaik mungkin, Wu menolak permintaan itu. Dengan raut kecewa dan marah, akhirnya Jeze menyerang Wu dengan brutal. Yang perlu diketahui, Jeze bukan orang sembarangan, di mana dia adalah pemilik tangan besi. Wu pun kualan menghadapi setiap rukulan kekuatan tangan besi Jeze. Tapi ketika Wu mengeluarkan jurus kaki besinya, kita bisa melihat keringat bercucuran di dahi Jeze. Itu menandakan betapa takut Jeze menerima kekuatan jurus kaki besi Wu yang melegenda itu. Karena terlanjur malu, Jeze pun memutuskan tali persaudaraan mereka dan tak akan pernah membantu Wu kalau ada apa-apa di kemudian hari. Kemudian kini kita dibawa berada di markas bos besar yang ternyata dulunya Pak Li adalah partner kerjanya bos besar. Setelah bertahun-tahun gak akur, bos besar takut jika Pak Li membocorkan rahasia bisnisnya atau bisnis ilegal yang bertahan tahun dia jalankan. Seseorang yang selama ini berusaha menangkap Pak Li dan menculik putrinya ternyata adalah ulah dari si bos besar ini. Di sisi lain, ketika Wu dan Vevee dikejar sekelompok gangster, pada saat Wu sedang berkelahi, tiba-tiba Vevee sudah dibawa kabur oleh salah satu gangster dan dibawa ke gudang kosong. Dan ternyata disitu sudah ada banyak anak buah bos besar yang menunggu kedatangan Wu dan akhirnya mereka pun menyerang Wu. Meskipun Wu memiliki jurus kaki besi, Wu pun merasa kewalahan. Karena gangster yang dikirim kali ini memiliki kekuatan di atas rata-rata, di mana Wu sulit mengalahkan mereka semua. Akhirnya, mereka pun mampu mengalahkan Wu dan membawa Wu untuk dikubur hidup-hidup. Dan ternyata yang mengeburkan adalah Jay-Z. Meski merasa ragu, demi kekuasaan, akhirnya Jay-Z tega melakukannya. Atas bantuan air hujan yang begitu deras, Wu berhasil menerobos keluar dari dalam tanah. Dan berteriak marah karena sikap Jay-Z yang tega berniat membunuh saudaranya sendiri. Tak ingin kehilangan waktu untuk menyelamatkan nyawa Pak Li dan Fefe, Wu pun berusaha melepas sepatu besi yang sudah dia pakai bertahun-tahun. Akhirnya, di sini kita bisa melihat seberapa hebat, kuat, cepat, dan lincahnya Wu tanpa menggunakan sepatu seberat 25 kg itu. Dengan penampilan yang berbeda, Wu datang ke markas bos besar dan langsung menubrak pintu depan yang cukup besar hanya dengan sekali tendangan. Di dalam, Wu sudah ditunggu anak buah Jay-Z yang siap menghajar Wu. Tapi dengan penampilan barunya dan tanpa sepatu besinya, Wu dapat dengan mudah mengalahkan anak buah Jay-Z. Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan semuanya, tiba-tiba Wu di sebuah ruangan di mana di dalamnya ada 3 orang yang pernah mengalahkan Bu. Tapi kali ini Wu dapat dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Dan akhirnya, kini Wu berhasil masuk di ruangan bos besar di mana di situ juga ada Jay-Z, Pak Li, dan Fefe. Ketika Wu melihat bos besar, Wu langsung membuka lengan baju kirinya di mana di situ ada tanda yang membuat bos besar teringat. Bahwa ternyata Wu adalah anak kandung yang sempat dibuangnya pada waktu kecil. Di sini kita dibawa ke flashbacknya Pak Li ketika dia dan bos besar masih melakukan bisnis ilegal dan ketika itu mereka diberitahu jika anak-anak mereka dalam bahaya. Dan ternyata Wu dan Fefe sejak kecil sudah akrab. Ketika itu, ada seekor serigala yang berusaha menyerang mereka. Pada saat itu, bos besar terperangat. Karena dengan tatapan tajamnya Wu, serigala itu takut dan pergi meninggalkan mereka. Hingga saat itu, para alih tabib dukun dan peramal menyimpulkan bahwa Wu memiliki ki yang cukup besar yang mampu mengendalikan dan menyerang ki sekitarnya. Intinya, Wu akan berdampak buruk dan membawa kesialan bagi bos besar mulai dari ibunya yang mati, melahirkannya, dan masalah yang bertubi-tubi yang dialami bos besar. Karena usulan dari para dukun yang tak bertanggung jawab, akhirnya bos besar membunuh Wu dengan melempar Wu di jurang yang begitu tinggi. Tapi tanpa pengetahuan bos besar, Wu dapat diselamatkan oleh Master Beladiri yang begitu hebat, memiliki kaki besi yang sangat lingkenaris, dan Wu pun diangkat menjadi murid. Kembali ke situasi sekarang, ketika Wu ingin ditembak, tiba-tiba JJ menghentikan peluru itu. Bukan maksud menolong, tapi JJ merasa menyesal jika Wu mati begitu saja sebelum bertarung dengannya. Dengan sarung tinjunya, JJ seketika langsung menyerang Wu, pertarungan pun pecah antara si tangan besi dan si kaki besi. Dasarnya kekuatan mereka mampu menghancurkan seisi ruangan. Meski awalnya Wu kualahan, akhirnya Wu mampu mengalahkan JJ dengan melumpukan tulang persendiannya. Ketika JJ tak berdaya, anak buah bos besar langsung menembaknya, dan membuat Wu sangat kecewa. Tak lama setelah itu, anak buah bos besar langsung menembak Wu tepat di jantungnya. Namun tiba-tiba, ternyata sejak lahir Wu memiliki kelainan di mana jantungnya berbeda dari orang lain, karena jantung Wu berada di sebelah kanan, dan itu disadari bos besar yang tidak lain ayahnya sendiri. Ketika Wu ingin membunuh ayahnya dengan totokan mautnya, Wu menghentikannya. Dia berpikir, jika dia membunuh ayahnya, perilaku Wu akan sama saja dengan ayahnya. Wu akhirnya membiarkan ayahnya hidup, karena tanpa anak buah dan kekuasanya, dia akan lebih menderita. Dan film pun diakhiri dengan Wu yang menaburkan abu kremasi gurunya di atas tebing, dan film pun tamat.